ya teman-teman jumpa lagi di channelnya noni bonce dan kali ini saya ada sedikit vlog saya ada main di desa wisata edukasi grabah ya jadi ini berada di cewe timur tepatnya di desa rendeng kecamatan maluk kabupaten blura dan ini dikelola oleh bundes dan karangtaruna setempat jadi ada beberapa kerajinan dari tanah liat ya original dari warga masyarakat setempat yang membuatnya dan didisplaykan ini area pendisplayan ya pendisplayan jadi disini kerajinan yang udah siap di perjual belikan dijual lah ya didisplaykan disini dan ya ini ada macam-macam sih ya dari tanah liat ini banyak tanah liat dan ini ada celengan ya banyak celengan ini ada celengan ya ini bentuknya larva ada doraemon ada keropi ada asbak ada ya apa namanya itu cobek ada banyak kerajinan yang warga masyarakat dan disini disini itu ada tempat dimana untuk anak-anak belajar untuk mewarnai kalau membuat grabahnya ada cuma kita harus ke rumah penduduk nah ini kebetulan saya mampir ke warga setempat ya yang mana dia langsung memproduksi sendiri di rumah dan nanti kalau udah jadi bakal disetorin di itu tadi ya di tempat display untuk mungkin turis-turis lokal yang mau berkunjung di desa ini nah belinya di tempat display tadi ya teman-teman kalau disini saya mengunjunginya langsung ke tempat pembuatannya jadi dari sini udah terlihat ya teman-teman ada apa namanya cobek atau layah atau cowek yang biasa dibuat untuk nyambel ya mereka sudah mulai menjemur dan ya sedikit banyak saya mampir dan sedikit tanya-tanya yuk pantau ngambil sedikit-sedikit ngobrol ya katanya ini udah turun-temurun dari dulu dari nenek moyang mereka yang mana udah terbiasa membuat kerajinan tanah liat ini ya atau grabah terus karena ini ikutnya kabupaten bojonegoro jadi sebelum ada desa wisata apa namanya desa wisata grabah ini penduduk setempat yang membuat ini ya membuat kerajinan tanah liat ini menyetorkan hasil kerajinannya hasil karyanya ini ke daerah bojonegoro di pasar gede bojonegoro ini hasil singkat tanya-tanya saya dan ini ada beberapa apa namanya hasil yang ibu ini buat ya dan ya ini adalah tanah liatnya itu diambil dari bengawan karena kebetulan desa ini sebelahnya bengawan ya bengawan solo nah itu nanti tanahnya dicampur pasir terus dicampur apa ya jadinya kayak gitu lah jadi bisa untuk dibuat kerajinan grabah ya dan nanti kalau udah dibuat sesuai bentuk yang diinginkan barulah dijemur nanti kalau udah kering baru dibakar itu prosesnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman dan disini sebelum dikirim ke tempat display atau diedarkan ke pasar atau mungkin ada juga yang menjual door to door ya ada itu yang keliling keliling kota itu ada yang sampai ke cepu juga itu ada yang bawa-bawa ini pokoknya nah ini sekilas interview saya wawancara saya dengan ibu berdua ini kebetulan mereka ini perajinnya jadi yang bosnya ini ada sih namanya mbak siapa saya lupa nah itu tekniknya nih kita lihat ya teknik membuat layah atau cowek dari tanah liat tuh diputar-putar kayak gitu teman nah terus kayak dipukul-pukul gitu nah tradisional sih buatnya tapi butuh ketelatenan butuh juga semacam keterampilan kreativitas lah tuh di tanahnya di bentuk-bentuk kayak gitu dikepel-kepel ya terus di apa namanya di tembel di tepinya itu karena ibu ini udah terbiasa buat bertahun-tahun lamanya jadi kita ngeliat aja kayaknya gampang banget ya tapi kalau suruh praktek aduh kayaknya gak bisa ini saya tuh tinggal dipencet aja udah jadi tuh ini buat teman-teman yang misalnya kesini mampir dan mau nyoba di tempat ini yang saya mampir ini ya diperbolehkan kok yang penting bisa dan punya kreativitas kata ibunya boleh kok kalau mau nyoba dan tentunya apa namanya gak apa-apa nyoba disini kebetulan diizinkan dan gratis gak ada biaya kemarin saya ditawarin cuma saya gak siap tuh tinggal diangkat aja kayak gini udah jadi tuh nanti tinggal ditata-tata yaudah tinggal dijemur aja kayak gitu sih kalau ngeliat simpel ya teman-teman gimana ini sebagian yang udah dibakar dan ada juga yang belum dibakar karena bakarnya itu serentak aduh seberapa berapa ratus biji gitu loh kalau gak salah nah soalnya biar sekali biaya pembakarannya itu tercukupilah katanya kayak gitu nah ini ada macam-macam ada celengan kalau di pengrajinnya sini boleh dibilang sangat murah ya kalau udah masuk ke display ya beda maklum aja ya ini kalau saya beli celengan ayam buat ponakan sama ini panci ya ini celengan ayam 7,5 terus panci buat masak sayur asem atau masak sayur lo deh mulai itu 10 ribu teman-teman oh iya teman-teman ini saya lanjut jalan-jalan lagi nanti disini kalau teman-teman ada ponakan atau mungkin ada anak-anak kecil yang mau belajar untuk mengecat gerabah disini bisa jadi disediakan kelas untuk mengecat ya harganya murah kemarin saya tanya itu sekitar 10 ribu per paketannya dan dapat satu celengan kecil dibawa pulang nanti ngecatnya juga disediakan untuk warnanya dan tinggal nunggu bentar aja udah deh jadi itu untuk wisata edukasinya buat anak-anak ya dan sekalian bisa untuk refreshing lah ya disini murah lah hitungannya dan ini saya juga ada mampir di rumah warga lain yang udah mendisplaykan ini di tepian jalan ya dan ini harganya variasi mulai dari 10 ribuan lah untuk aneka bentuk celengan dan mungkin untuk aksesoris meja ya itu ada macam-macam sih ya nanti teman-teman kalau mau ngecek ngecek kesini pas main disini boleh banget dan tentunya harganya ramah di kantong dan hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat saya juga beli ini celengan singa teman-teman 12 ribu aja dan ini sedikit vlog saya di wisata edukasi gerabah di desa rendeng rendeng ya dan siju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati